Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Zawil Kevin Mustafa Agum Ricky Sidik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jika pisau parangnya itu jatuh Sebelum 3 hari 3 malam Berarti orang tua kami dulu menganggap Bahwa makhluk yang menjaga hutan itu Tidak mengizinkan untuk memotong Nah itu yang dianggap Padahal jika kita lihat Itu tujuannya untuk melihat ketuaan Daripada pohon itu Nah jatuh Nah jika parangnya jatuh Tidak ada Tidak ada Namanya kanun dan resam hukum Kanun itu bisa masuk melalui perangkat gampung Yaitu kepala desa Gecik Gecik itu dianggap Sebagai perangkat adat Nah melalui adat inilah Melalui perangkat gampung inilah kita bisa Mengatur kanun Nah misalnya Melepas jilbab tidak boleh Saat kenduri perkawinan Maka itu bisa diatur Di perangkat adatnya Geciknya Nah itu bagian daripada solusi Mungkin bisa diterapkan di Daerah masing-masing Baik Ini saya lanjutkan Terkait program Ini tadi banyak usulan Mudah-mudahan terjawab di program Yang kami bahas Dengan teman-teman Bompok 3 Mohon izin Pak Ketua ya Silahkan duduk dulu disitu Nah disini kami tadi telah Mendiskusikan banyak hal Contohnya seperti dialog Membuat sosialisasi Membuat berbagi terhadap orang yang tidak mampu Ini banyak sekali Bapak Ibu Tapi ini kami kerucutkan menjadi 4 poin Nah yang pertama Ini kami membuat dialog rutin lintas agama Nah ini bukan sekedar kami ingin berbuat program Ada yang melatar belakang ini Kami berangkat program ini dari mana Nah kami berangkat bahwa Belum ada tempat Pemuda untuk menyampaikan aspirasinya Selanjutnya Ini masih banyak isu-isu negatif Yang berkembang di tengah-tengah pemuda Terutama terkait agama Selanjutnya Teman-teman lintas agama itu Terutama pemuda tidak saling mengenal Terus kurangnya informasi Di tengah-tengah masyarakat lintas agama Selanjutnya ini dikata Antara lintas agama ini masih lemah Selanjutnya ini Rentahnya pemahaman Antara batas-batasan Masing-masing agama Terkadang kita melewati Batasan agama orang lain Nah hal inilah yang perlu kita lakukan Melalui dialog Sehingga ini bisa Terkurangi Atau terhindari Dengan adanya dialog Bahwa kita pemahaman kita Semakin meningkat Artinya Hal-hal seperti itu Tidak lagi terjadi Nah itulah mengapa Dialog rutin ini perlu dilaksanakan Nah selanjutnya Program yang kedua Ini sangat penting Mudah-mudahan Bisa terlaksana Ini memang Tidak bisa kita selesaikan Di hari ini Di sore ini Di malam ini Setidaknya kita sudah Mulai menjadi Inisiator untuk bergerak Setidaknya kita sudah Mulai langkah awal Nah tadi saya lihat video India Nah itu walaupun anak kecil Berarti kita harus memulai Nah tanggal 20 kemarin Ada juga program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lokakarya Guru Penggerak Video ini juga yang diputar Seluruh Indonesia Nah ini kan luar biasa Berarti Kita perlu menjadi Inisiator untuk bergerak Nah mudah-mudahan Ini kita juga menjadi Inisiator Dalam pembentukan FPLA AC Nah apa itu FPLA Forum Pemuda Lintas Agama AC Nah mudah-mudahan Ini bisa terbentuk Di hari ini Nah ini kenapa Perlu kita bentuk Ini dilatar belakang Ini oleh Belum adanya Lembaga Kepemudaan Yang bertanggung jawab Di bangsa itu tidak ada lagi Makanya melalui Lembaga ini Semoga ini bisa teratasi Supaya Kita itu saling memahami Lantar sesama Saling mengerti Saling menghormati Itu program kedua Selanjutnya Perlu membuat program ini Kooperasi Nah selanjutnya Ini kesejahteraan anggota Apalagi kita di bandage Kan dari Berbagai daerah Datang ke sini Dengan latar belakang Ekonomi yang berbeda-beda Nah ketika kooperasi ini ada Di akhir tahun Usahanya itu Banyak menghasilkan untung Untuk itu bisa kita Jadikan beasiswa Untuk teman-teman kita Lintas agama Yang tidak Caranya bagaimana Nah teman-teman Yang senior Misalnya semester 8 Ada adik-adik daerah Yang masuk semester pertama Itu langsung Menyampaikan ke Adik-adiknya yang kaya Nanti beli kompor Ketempat kooperasi kita Nah dengan harga murah Kualitas baik Tapi untungnya Untuk kita lagi Di akhir tahun Nah caranya Seperti itu Ataupun mau beli lemari Daripada di toko-toko Orang kaya Lebih baik Kooperasi FPLA aja Jadi untuk Untuk kita Dari kita semua Untuk FPLA aja Nah itu makanya Kenapa Kooperasi ini Sangat perlu Dilaksanakan Penting jangan korupsi Sebelum itu Nah Ya kita jangan ketakutan Kalau memang Selama ini Kita dihantui Oleh orang yang korupsi Saya yakin Kita pemuda Tidak akan Pernah berpikir Kedepannya Untuk korupsi Ya itu teman-teman Terakhir FPLA Aceh Saulusikula Nah kenapa Ini perlu Saulusikula Karena kita berangkat Dari Sosialisasi Toleransi itu Kerukunan dari Anak usia dini Karena kenapa Karena anak usia dini Kan masih bersih Masih suci Jangan sampai Mereka terkotori Dengan informasi Informasi yang tidak baik Makanya kita berangkat Dari anak usia Dini Nah ini kita nanti akan Kunjungan ke sekolah-sekolah Seluruh Aceh Nah ini kan Butuh biaya Ini gampang Kalau kooperasi kita Sudah jalan Itu saja Bapak-Ibu semua Mohon maaf Jika ada masukan Saran Mohon disampaikan Nanti akan dikuntaskan Oleh dua kelompok kami Terima kasih Terima kasih Mari kita Dari aplaus Kepada Hasil pemikiran Sulang Berang Apapun Dari kelompok 3 Luar biasa Sebelum saya buka Ruang Diskusi Kelompok 3 Ada yang masih Mau menyempurnakannya Menambahkannya Mungkin Sonia Warangkali Sonia Tanya suaranya Ingin didengar Laku Sonia Itu apa judulnya Kelompok Ini ada yang Mau Menambahkan Baik Kami mau mendengar Dari Penjelasan Dari Kelompok 3 Saya pikir Kalau sudah calon Begini Kalau begini Saya Saya Bawa 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 Ini pernah Dulu Mengikuti Acara Pemobil Muda Lintas Agama Di Bogor Anggap Anggap saja Ya Saya Tau Dibuka Silahkan Soalnya Tau Tolerat Dia Baik Video Video Dibuka Dibuka Tau Dibuka 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 bisa lebih akrab Sama satu list Ada juga mengangkat tangan silahkan Baiklah saya Dea Kepulauan dari kelompok satu Ingin menanyakan Kepada teman-teman yang ada Yang dari kelompok tiga Tadi saya mendengar bahwa Salah satu solusi program Dari yang mereka tawarkan adalah Dialog dan sosialisasi Nah yang menjadi pertanyaan Bagaimana kira-kira Mekanismenya agar dialog dan sosialisasi Yang dilakukan di forum-forum ini Bisa berdampak besar Dan dirasakan manfaatnya Oleh masyarakat Agar tidak hanya pemuda yang hadir di forum ini Yang tercerahkan Seperti itu Karena kebanyakan diskusi dialog Ataupun sosialisasi di forum Hanya sampai terhenti Ya sudah di forum itu Sekian dari saya, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih